Hai geng, balik lagi sama gue Yelam Kerewan. Kali ini gue mau kasih tau tips dan trik kalian dalam menggunakan Whatsapp. Kalian tau Whatsapp kan? Pasti punya juga dong. Nah, kali ini gue punya trik keren. Mau tau kayak gimana? Ikutin aja. Nah, jadi tahap pertama yang kalian harus lakukan itu adalah Pertama buka HP-nya, ya. Habis itu kunjungi Play Store. Nih, kalian kunjungi Play Store. Habis itu klik di sini. Direct Chat for Whatsapp. Nah, habis itu kalian search. Pilih yang warna merah di atas nih. Yang direct chat dalam kurung Chat Hatch for All. Kalian klik. Habis itu kalian install. Setelahnya di-install, kan di-download tuh. Set. Nah, ini kan udah kelar nih installing-nya nih. Habis itu kalian open. File-nya nggak gede kok. Jadi nggak bikin kalian lag ataupun lemot. Nah, setelah kalian buka, kalian langsung contren aja enable notification-nya. Nah, terus nanti di notification access, kalian pencet juga direct chat-nya. Di-allow. Habis itu kalian keluar. Terus get started-nya. Nah, di sini adalah tampilan-tampilannya aja. Kayak misalnya macamnya seperti apa, bentukannya. Kalian bisa lihat-lihat kayak gitu. Nah, habis itu setelah kalian sudah tampilan seperti ini, tinggal dikeluarin aja. Udah deh, tinggal dicoba, geng. Nih, udah habis itu kalian coba aja nih. Dengan orang lain suruh nge-chat kalian. Tuh, tampilannya kayak gitu, geng. Beda kan? Ada di kanan sini. Misalnya kalian mau bales, tinggal di-klik aja. Tuh, tampilannya kayak gini. Jadi, Tuh, iya kan? Kamu lagi syuting ya? Iya, dong. Iya, tapi kok cap socks-nya akunya? Nge-gas ya? Iya, dong. Tuh. Aku ikutan dong. Nggak ah. Nggak ah. Tuh. Kayak gini, geng. Jadi tampilannya, geng. Keren, kan? Kalian jadi kayak nggak perlu lagi pencet WhatsApp-nya. Atau nggak, misalkan loading lagi lama, kan? Jadi, ini kelihatan canggih, keren, dan simpel. Nah, geng. Gimana? Keren kan aplikasinya? Nah, kita fitur ini tuh banyak loh keunggulannya. Selain misalkan dia, Apa? Saiz-nya kecil, nah terus tidak ribet, Terus dia juga gratis lagi di Play Store. Dan ternyata nggak hanya WhatsApp aja yang bisa kamu tambalkan aplikasinya dengan fitur ini. Caranya gimana? Kamu tadi buka direct chat-nya, Habis itu apps-nya dipencet. Nah, di sini ada banyak nih, geng. Pilihannya. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada Messenger, dan social media lainnya. Jadi, kamu nggak perlu ribet. Misalkan bacain Instagram. Buka dulu Instagram-nya, buka WhatsApp-nya dulu dibuka. Yang lainnya juga dibuka. Jadi, banyak kan? Nah, dengan fitur ini, Mempermudah kamu juga untuk kamu membahasin chat mereka satu-satu. Nah, geng. Ternyata ada loh aplikasi lainnya, Selain direct chat tadi, Yang bisa bikin WhatsApp kamu makin keren dan canggih. Mau tau apa? Yaitu, Send Any File. Jadi, kamu langsung download aja di Play Store. Send Any File. Abis setelah kamu download, Downloadnya yang warna hijau ya. Yang non-restriction. Kalian download. Install. Nah, kan kalian sudah download tuh. Downloadnya cepet kok, geng. Karena kan file-nya kecil ya. Cuma 2,5 MB. Abis itu, kalian pencet Open. Buka nih. Nah, abis itu kalian pencet Get Permission. Abis get Get Permission. Nah, ini udah resmi. Sebenarnya ter-install. Jadi, gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah Kalian harus mengunjungi File Manager. Karena emang Send Any File itu adalah Buat fitur WhatsApp kamu mengirim file-file yang gede. Karena kalau misalnya di WhatsApp-kan, Kamu nggak bisa ngirim sembarang gambar. Dan banyak banget data-data di WhatsApp yang tidak terbaca. Nah, caranya ada tadi. Menggunakan Send Any File. Setelah di-download, Kalian tadi Get Permission-nya. Abis itu klik File Manager. Klik. Abis itu, misalkan aku mau ngirim PUBG Mobile nih, APK-nya ke temanku. Jadi, setelah itu, Kalian cari file PUBG Mobile dalam bentuk zip. Kalian klik. Tahan. Nah, nanti muncul udah contoh yang gini. Kalian mencet More. Share. Chat yang share. Nanti muncul di sini, Send Any File. Kalian mencet Send Any File-nya. Nah, udah. Ready? Choose app. Choose app. Kalian kirim lewat WhatsApp. Nah, aku kirim ke temanku nih. Kirim ya. Tuh. Udah deh, kekirim. Nah, dalam perasa pengiriman ini, Emang sedikit tidak ribet. Tapi nggak ribet, aku jamin, geng. Sebenarnya kalian, Dan ini sangat-sangat menguntungkan kamu. Dan aku pengen banget mastiin. Setika kamu sudah mengirim, Pastikan internet kamu lancar. Jadi, file-nya nggak korap di tengah jalan. Dan kalau misalkan kalian sudah Berpikiran bahwa, Wah, berarti lawan aku harus punya Send Any File juga dong. Nggak, geng. Kalau temen kamu tidak punya Send Any File, Dia tetap bisa mendownloadnya. Tapi, ya, kamu sebaiknya sebarek juga. Jadi, dia bisa mengirim juga ke kamu. Kayak gitu, geng. Nah, geng. Gimana, geng. Kalian sudah kebantu-bankan dengan aplikasi Direct Chat dan Send Any File. Ini kalian bisa ngechat dengan siapa aja Tanpa ribet dan canggih. Terutama di WhatsApp. Nah, terus kalian juga bisa mengirim file Yang gede-gede Dengan Send Any File. Kalau misalkan kalian ada tips dan trik selanjutnya Yang menarik, Kalian bisa cantumnya di kolom komen. Nanti aku buatin videonya. Nah, paling itu aja sih, geng. Dari gue, Ilham Kurniawan. Ciao!